Intro Hai hai teman-teman, welcome to Yuko Gaming Kembali lagi kita akan melanjutkan PES 2021 Become Legend Bagus Kavi Dan episode hari ini Akan menjadi Penentuan siapakah yang akan menerai Gelar suara J-League untuk musim ini Ini adalah 3 pertandingan terakhir di J-League Untuk musim ini dan Kemungkinan besar ini adalah Pertandingan episode terakhir Bagus Kavi berseragam Nague Grampus, karena Kayaknya hampir bisa aku pastikan, aku ingin pindah Untuk musim depan Jadi misalkan gak ada tawaran, aku akan pastikan Aku akan cari klub, aku berusaha menunggu Tawaran, tapi kalau gak ada yang cocok Aku akan coba cari klub teman-teman, jadi Yaudah lah, kita akan berusaha sebisa mungkin Untuk bisa membawa Nague Grampus Meraih juara atau setidaknya itu Posisi setinggi mungkin Dan di episode hari ini kita akan mengharapkan Vigalta Sendai Sanfres Hiroshima dan Seriso Usaka Dengan jaraknya sekarang masih tertinggal 6 poin dari Yokohama F Marinos Tersisat 9 poin maksimal Sehingga Untuk menjadi juara Yokohama itu butuh 4 poin Butuh 4 poin dan aku coba lihat Regulasinya sebentar untuk J-League itu seperti apa Karena kalau misalkan Ternyata Yokohama F Marinos kalah 2 kali Dan kita bisa menyapu bersih seluruh kemenangan Otomatis Akan sama poinnya Oke kita lihat League standingnya Poin, goal difference, dan goal score Oke simple ya Poin, goal difference, goal score Oke kita lihat sebentar Jadi untuk kita bisa Menjadi juara Itu butuh Kalau goal difference-nya Terpot 9 goal Jadi kita harus bisa Nah itu sulit ya Jadi kita harus menang dengan Skor yang lumayan mencolok Di 3 perandingan minimal 3-0, 3-0, 3-0 Itu untuk menyamai goal difference-nya Untuk goal score kita kalah jauh Udah gak mungkin sih 25 goal gak mungkin Jadi memang cukup sulit Jadi dibutuhkan Yokohama F Marinos minimal Kalah 2 kali dari 3 perandingan Semoga bisa Dan Lawan yang akan mereka hadapi adalah Kita lihat sebentar Oke kita lihat sebentar Mereka akan menghadapi Konsadoli Sapporo Lumayan Terus Di berikutnya mereka akan melawan Kawasaki Frontal Lumayan Dan terakhir Mereka akan melawan Si Mishu Expulse Ya itu dia Jadi Butuh 2 kali kekalan dari mereka Dan kita butuh untuk Mencetak goal sebanyak-banyaknya Ya semoga kita bisa Fokus aja di laga kita sendiri Karena Gak mudah pasti ya Walaupun masih secara matematis Masih bisa Tapi menurutku Agak sulit ya menurutku ya Dan Bagus Kavi Dimainkan Netral Oke Ayo Langsung aja Jersey Ya gak masalah Langsung aja kita menuju ke Perandingan Oke ini dia teman-teman Menghadapi Vegalta Sendai Dan Ini kita pokoknya harus fokus aja Di laga kita sendiri Fokus Jangan-jangan Gak usah memikirkan laganya Yokohama Karena Misalkan kita menang Seluruh pertandingan pun Jika Yokohama Juga menang keseluruhan Jadi sama aja Percuma sih Jadi pokoknya kita Berikan yang terbaik aja Dan semoga Bagus Kavi Bisa memberikan kesan yang indah Bagi Nagoya Grampus Oke langsung aja teman-teman Bapak pertama Oke King Julia Umpan pada Yoshino Umpan pada Yanagi Oke Sasaki sekarang Umpan ke depan Salah pasing Oke kembali ke belakang dulu Masih kembali ke belakang Pada Chiba Umpan Masih putak-putak dari belakang Mulai nih Mulai kemat nih Dan langsung ke depan Aduh Saya gagal Oke Masusita sekarang Umpan pada Guedes Umpan ke kanan pada Sasaki Masih Sasaki Crossing Oke bisa dihalor Tapi bola masih untuk Vegalta Sendai Yudo sekarang Bagus Kavi Bagus Kavi Masih Bagus Kavi Masih Bagus Kavi Umpan ke tengah Oke kembali dulu Dan Bagus Kavi 1-0 Oke Nagio Grampus Unggul di awal Bapak pertama Dan lagi-lagi ikul Oleh Bagus Kavi 0-1 Nagio Grampus Unggul Oke awalnya yang bagus Pokoknya kita fokus aja Pokoknya kita fokus Untuk menyapu bersih Seluruh kemenangan Dan kalau bisa Kemenangan besar Kita lihat Passing dari Bagus Kavi Tadi dari sisi kiri Kemudian Passing ke belakang Ada Gabriel Savier Dan kembalikan ke Bagus Kavi Lepas Bagus Kavi Langsung disontek Cukup Cukup placing Ini dari Bagus Kavi Tidak terlalu keras Tadi syuting dari Bagus Kavi Oke kita lihat sekali lagi Ini dia Bagus Kavi Dan langsung disyuting Oke 0-1 Bentar ini Nagio Grampus Goal ke Aduh Bagus Kavi itu Seberapa goal ya Aku lupa tau nur 3 Eh 6 Berapa ya 15 15 Apa ya Aku lupa lah Lupa 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 Nanti akan aku lihat setelah ini ya Oke Sasaki sekarang 13 13 ya Lupalah Lupa 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 Oke masih Sasaki Masih Sasaki Masih Sasaki Di baga-baga Kejar dong Masih Sasaki Dan Oke bisa bisa Umpan Bisa direbut Oke Hey Hey Maju-maju Oke yuk-yuk Maju-maju Salah Oke Salah Sayang sekali Terebut golanya Obata sekarang Kembali ke Kim Jung Ya Oke Kim Jung Ya Umpan ke kiri Pada Yanagi Ke kanan Sorry langsungnya Masih Sita sekarang Umpan Pada Sasaki Oke Yanagi Dan sejauh ini itu Klub-klub yang menawar Bagus Kavi itu Klub-klub Asia semua Teman-teman ya Satu klub Jepang Dua klub Cina Langsung pada Bagus Ayo Oke oke Umpan pada Bagus Kavi Kembali dulu ke sini Awas Gagal Terlalu ketat memang Oke Yudu sekarang Yanagi Oh Hampirnya saya tadi Terjadi kesalahan Dari Federalta Sendai Yoshino Umpan pada Para Para kembalikan pada Yoshino Umpan ke depan Pada Isyara Oke Umpan pada Salah Salah Bisa Bagus Kavi Ya Bagus Kavi Lepas Bagus Kavi Eh Gagak Wey Wey Gagak pelanggaran Sit Di kotak penalti Didorong Bagus Kavi Tadi Oke Sayang sekali Gagak pelanggaran Isyara Hampir Rasa tadi Cukup agresif Bagus Kavi Game Zoom ya Umpan Jauh Pada Isyara Dan Bisa Offside Sepertinya ya Sepertinya Offside Ya Tipis Offside Tipis tadi Dan bola Kembali untuk Nagoya Grampus Oke Umpan ke depan Langsung pada Bagus Kembalikan dulu Ke belakang Ciba Ketengah Kekiri Maksudnya Bagus Kavi Sini dulu Bisa gak Bisa gak Bagus Kavi dong Ya Shooting Oke Asis dari Bagus Kavi 0-2 Mantap Luar biasa Musim ini Musim yang cukup Sensasional bagi Bagus Kavi Walaupun musim perdana Bermain di J-League Tapi luar biasa Akankah Bagus Kavi Berhasil menjadi Masuk team of the season J-League Untuk musim ini 0-2 Nagoya Unggul atas Vegalta Sendai Asis dari Bagus Kavi Tadi Kita lihat Bagus Kavi Betul-betul Seorang pemain yang Tidak egois Walaupun Insting mencetak golnya Sangat tinggi Tapi Tidak egois Sudah Asis ke Kembali Aku lupa Kayak 7 Kalau gak salah ya 7 Kalau gak salah sih Antara 7 Itu 8 Oke Masushita Tumpan Asas Eh Guedes Tumpan ke kanan Sassaki Sana Yuk Bagus Kavi Salah 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 Sorry Salah Oke Obata Tumpan ke depan Tumpan ke depan Tumpan ke Guedes Kembali Kembali bola Kita kuasai Kali ini Main agak bagus nih Ya Bagus 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 Ayo Ayo Crossing Sayang sekali Dan selesai Bapak pertama Ada ditutup Dengan keunggulan 0-2 Nagoya Grampus Atas Vegalta Sendai Bapak pertama Yang bagus Bagi Nagoya Grampus Kita Kali ini Berhasil Memangis Pertandingan Pasir-pasir Cukup akurat Pertahanan Cukup solid Kita lihat Kita kalah Pokosan bola Memang ya Dari Vegalta Sendai Tapi Kita memiliki Dua kali shot Dua on target Jadi Menurutku Bapak pertama Ini cukup bagus Bagi Nagoya Grampus Berbeda dari Nagoya Grampus Yang biasanya Main bertahan Ini kita Bisa sedikit Menyerang lah Dan tentunya Juga Andil besar Dari bagus Kavi Oke Langsung aja Bawa kedua Bagus Kavi Umpan Kalau bisa Saya ragu lagi Untuk mengejar Cool difference Dari Nagoya Grampus Eh Dari Yokwama F Marinos Sorry Yuk Jangan kendorkan Serangan Dan kita menyerang Bagus 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 Kavi Sini dulu Kembali Bagus Kavi Eh 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 Aduh Salah 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 Nishimura Umpan Ke kiri Pada Isihara Masih Isihara Masih Isihara Kutak 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 Di kawal Dua Pemain Isihara Umpan Umpan Parah Crossing Parah Awas 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 Corner Bagi Vegal Kasendai Oke Bola Bola Dibeli oleh Parah Bag Kiri Mereka Umpan Pendek Sepertinya Ya Betul Sekali Yanagi Crossing Buang 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 Oke Umpan Bagus Cafie Sini Yuk Mulai Cerang Yuk Bagus Cafie Oke Oke Kesini Dulu Bagus Bagus Ayo Maju Smith Umpan Kedepan Pada Gabriel Xavier Umpan Pada Gabriel Xavier Tidak 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 Gabriel Xavier Sasaki Sekarang Yoshino Masih Yoshino Umpan Udah Yodo Oke Umpan Dan Oke Teruin sekarang Kita lihat aja pergiatan pemain dari Fakultas India Dan Isaac Wenka Dimasukan Mengerikan Isyara Mereka pastinya berdiri untuk menambah serangan Dan dia bagus Cafie Oke Umpan pada Ciba Kapten kita Ciba Kembali ke belakang Kita kayak mulai Agak mengendorkan serangan ya Karena sudah unggul 2-0 Jadi agak Lebih santai mainnya Masih Kutak adik Di belakang Langsung Kedepan Pada Gabriel Xavier Salah Tadi salah Pengertian Yodo Umpan Wada Nishimura Umpan Wada Gwede Kembali ke Nishimura Sasaki Sekarang Crossing Dan tidak Ada Kuenka Ada Kuenka Awas Jati-hati Oke Aman Kedek Langgerap Ambil 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 Digejar Bagus Kavi Crossing Awas Hati-hati Amankan Dulu Bagus Kavi Yang dituju Tidak Oke Bisa diambil Ayo Wah Passingnya Passingnya Gimana sih Oke Sasaki Sekarang Dulu Sudah mulai Capek Tersisa 15 Menit lagi Udah Tinggal sedikit Staminanya Crossing Nishimura Bahaya Bahaya Oke Jalan samanya Gubbelan Untuk Menambah-menambah Itu loh Goal difference Yuk Masuyo Oke Ayo Masuyo Aduh Senang sekali Kerbut Parah Umpan Pada Kim Jung Ya Umpan Pada Hyodo Kembali Kim Jung Ya Kekana Pada Yanagi Salah Salah Ketengah Tengah Bagus Kavi Langsung Oke Kembali Ayo Maju Maju Tunggu Tunggu Bagus 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 K Loh Enggak Aduh Saya sekali Bagus Kavi Sedikit Lengah Tadi Dan Masih Bola Untuk Kita Tersisa 6 Menit lagi Di Bapak Bapak Kedua Ini Apakah Diganti Belum Belum Diganti Tengah 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 Bisa Dua Pemain Dua Pemain Bro Bro Ketutupan Ah Salah Tengah Sasaki Tengah Ganti Yamasaki Gwedes Pempan Ke kanan Yudhu Masih Yudhu Masih Yudhu Masih Yudhu Ayo Kejar dong Kejar dong Demand marking Hamasaki Sekarang Masih Hamasaki Pempan Pempan Matsushita Quenka Gwedes Awas Hati-hati Hati-hati Gwedes Oke-oke Bagus Jadi Sebuah block Untuk Mengurangi Kekuatan Shooting Dari Gwedes Dan selesai Sudah Kita menang 0-2 Dan lagi Bagus Kavi Kembali Men of the match Dengan Satu goal Satu assist Luar biasa Sudah Men of the match Untuk Kesekian Kalian Dari Bagus Kavi Dan Harap Harap Cemas Hasil Peran Dari Yoko Hamaif Marinos Sebentar Untuk Statistik Di babak Kedua Kita masih Tertinggal Untuk Penguasaan Bula Dan Di babak Kedua Kita sedikit Mengendurkan Serangan Memang Kita lihat Tidak ada Tambahan Shot Dari kita Di babak Kedua Sedangkan Vegaltas Indai Menambah Dua kali Peluang Dan Untuk Bagus Kavi 7,5 Nilainya Sebentar Bagus Kavi Satu shot Satu goal Satu goal Satu assist Satu shot Satu on target Oke 15 passing 14 sukses Tak sukses 19 Lumayan lah ya Cuma Ketolong Satu goal Satu assist Dari Bagus Kavi Oke Kita lihat Saber Bagaimana Hasil Dari Yokohama F Marinos Oke Kasih Marisol Menang 4-2 Atas Vissel Kobe Kemudian Antlers Menang Dan Menang Aduh Kemenangan pertama Dari Yokohama F Marinos Jadi Bingung sih Harus Kalah sekali Mereka harus Kalah sekali Masih ada Dua petanian Paling gak Semoga bisa kalah Sekali 4-2 Atas Consaduli Sapuro Oke Dan Kawasaki Faruntal Menang Seri Suusaka Menang Oke Masih Ini Kalau mereka Menang Ini tersisa Berapa 6 Eh Mereka harus kalah Dua kali Harus kalah Dua kali Berat Berat Mereka harus kalah Dua kali Benar Ini kan Sejarahnya Sekarang 6 Tersisa 6 pertandingan Mereka harus kalah Dua kali Wah gak mungkin Ya gak tau Tapi siapa tau lah Pokoknya selama ini Intinya tuh Selama Secara matematis Masih bisa Menang Yaudah Coba aja lah Dan kita lihat Bagus Kavi Ternyata ini Goal yang ke-14 Dan asis ke-8 Dari Bagus Kavi Oke Mantap Dan Sudah naik Barusan adalah Stamina Dribbling Sementara lagi Yang akan naik Adalah Physical Contact Balance Dan disini ada Defensive Awareness Dan Aggression Sementara lagi Yang akan naik Weak foot akurasi Sementara lagi Yang akan naik Oke Mantap Mantap Ya setelah ini Kita akan menghadapi Eh Siapa ya Sanfres Hiroshima Dan Yokohama F. Marinos Akan menghadapi Kawasaki Frontal Semoga itu bisa Menjadi batu Sandungan bagi Yokohama F. Marinos Dan Messi Terpilih menjadi Pemain terbaik dunia Oke Kita main Yaudah Langsung aja Sanfres Hiroshima Peringkat 8 Dan Kawasaki Frontal Peringkat 4 Ya itu Itu tujuannya Semoga Kawasaki Frontal Bisa merepotkan Yokohama F. Marinos Kita main kandang Bagus Kami kembali Netral Oke Langsung aja Langsung aja Jersey dulu Jangan 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 Mereka pakai Putih aja Kali ya 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 udah Gak apa Oke Langsung aja Kita masuk ke Toyota Stadium Ya ini Pertandingan Kandang terakhir ya Kayaknya bagi Nagoya Grampus ya Karena setelah ini Kita akan main tandang Jadi ini mungkin Bisa jadi Akan menjadi Pertandingan kandang terakhir Bagi Bagus Kavi Bersama Bersama Nagoya Grampus Ya setelah ini belum tahu sih Karena Bagus Kavi belum mengambil keputusan Sementara ini baru masuk tawaran dari Kawasaki Frontal Dan dua klub Cina Dan Bagus Kavi masih belum tahu Akan Mengambil keputusan apa Nanti di Berusaha transfer Oke langsung aja teman-teman Dari Toyota Stadium Nagoya Grampus Menghadapi Sunfresh Hiroshima Dan kita menyerang Sama-sama menyerang Oke bagus Awalnya bagus lah Baiklah strategi Udah menyerang dulu Jadi ada niat Untuk menang lah Maju Aduh Tadi Dan Sini Bagus Kavi Aduh Kontrolnya kurang Sampai tadi Dari Bagus Kavi Dan keluar 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 Oke Bola untuk kita Saya sekali Saya sekali tadi Bola yang lepas Dari Bagus Kavi ya Langsung ke Bagus Ayo Bagus Iya Apa Eh Aduh Aduh Masihnya tuh Dandeng Keputusannya tuh Aduh Parah banget sih Enggak pelanggaran lah Masa pelanggaran sih Enggak terlalu ada kontak yang cukup berarti Gitu tuh Dianuler Goal dari Tadi Assis dari Bagus Kavi Harusnya ya Oke Kembali dulu Kembali dulu Langsung Pernambung Pada Araki Dan Throw in Untuk Nagoya Grampus Oke Pernambung pada Bagus Kavi Langsung Pernambung ke sini dulu Langsung Rame-rame Sangat rame Dan crossing Kemana Kemana Bagus Kavi Sini dulu Pak Aku masih kayak AMF ya Ya gimana Karena harus Seperti itu sih Soalnya kalau enggak Susah Aduh Salah Salah Meminta bola Di saat yang enggak tepat Alas Alas Lumpan Lagi-lagi Enggak tepat Aku minta Oke oke Bagus Kavi Aduh Mis Mis Undersending Tadi Aku kira Bakalah diumpan Ke Bagus Ternyata Enggak malah Dikiranya Bagus Yang akan ambil Umpan Lampung langsung Dan Bagus Umpannya Shooting Selesai 1-0 Mantap Nagoya Unggul Sementara ini Mulai goal Dari Soma 1-0 Passing Yang bagus tadi Passing Umpan Lampung Yang bagus tadi Oke Bagus Bagus Ayo Sambil berharap Kekalan dari Yoko Maes Marinos Tapi susah ya Karena mereka harus 2 kali kalah sih 1 kali seri aja Selesai Mereka siapa sih Juara Ya tapi yaudahlah Gak usah Gak usah Dipikirkan Laga menghadapi Laga Yoko Maes Marinos Gak usah dipikirkan Juga beberapa Juga menurut Mungkin kesalahan dari Nagoya Gerampo sendiri juga Soalnya mereka Melewatkan beberapa Poin penting ya Jadi laga-laga yang menurut Harusnya bisa dimenangkan Tapi mereka malah main Imbang Terlalu banyak main imbang Dan mereka itu Ya Kesalahan strategi sendiri Menurutku sih Jadi kayak Membuat mereka sendiri yang Kesulitan Membobol Gawang lawan Oke Sasaki Ambil dong Ambil Gagal Umpan ke Kanan pada Ezekiel Oke Salah pasing tadi Yuk mulai nyerang yuk Kembali Kembali ke belakang Jiba Umpan ke depan Pada Gabriel Xavier Bagus Kavi sekarang Masih Bagus Kavi Masih Bagus Kavi Umpan Shooting Luar biasa Soma lagi ya Bukan Yonemoto Goal yang bagus ya Goal yang sangat cantik Tadi dari Yonemoto Dan Asis dari Bagus Kavi Asis ke sembilan Dari Bagus Kavi Nah gini loh Ini kenapa Aku gak tau ya Kalau lagi kepepet Nagoya Gerampus itu baru mainnya Bisa agresif gitu Tengah tuh Bisa mulai tampil menyerang Karena mereka mengejar Juara gitu Tapi kalau enggak tuh ya Kayak gitulah Malas Kayak Istilah itu kayak Malas-malasan loh Dari Nagoya Sorry Wih Goal yang bagus Dikolongi lagi Nah gini loh Ini dua pertandingan Kayak gini terus sih Udah bagus mainnya tuh Bisa kayak gini Nah ini loh kayak gini Enak Nah Salahan lagi Oke umpan lagi Langsung Bagus Kavi Bisa disave Sayang sekali tadi Masih gagal Pelong dari Bagus Kavi Sini Sini Ya Ya Umpan langsung Kurang Siap tadi Bagus Kavi Oke masih gula Kita kuasai Awas-awas Bagus Oke Ayo Wih 3-0 Pertanyaan luar biasa Di intang kali ini 3-0 Teman-teman Naoki Berhasil Eee Membawa Nagoya Unggul 3-0 Untuk pesantaranya Di babak pertama Baru 30 menit Berjalan Oke Kita bisa Apa namanya Mencinta goal cukup banyak nih Semoga bisa kita teruskan Tapi ya Tidak lagi Gula Banyak Tapi kalau menang terus Ya persumah juga Oke dan Asis lagi dari Bagus Kavi ya Oke Asis ke 10 Teman-teman Iya betul Asis ke 10 Dari Bagus Kavi Wow Mantap Dan ini Difikulti Tidak aku turunkan Teman-teman ya Jadi bukan berarti Untuk mengejar juara Terus difikulti semakin aku turunkan Kebetulan aja Aku sendiri tidak tahu Ini kenapa Aku Nagoya Grampus Mainnya bisa kayak gini tuh Entah Keserupan apa Aku tidak tahu Tapi Tidak aku turunkan Jadi masih sama dengan Sebelum-sebelumnya Jadi tidak aku turunkan Bukan Terus untuk mengejar goal Banyak itu Tidak sama sekali Bukan memang Entah Aku tidak mengerti sih Kenapa ini bisa kayak gini Tiba-tiba Aku berharap bisa kayak gini terus Dari kemarin Tapi tidak Tidak pernah kayak gini Nagoya Grampus Oke Kawabi Umpan pada Araki Kayak ini tuh enak gitu loh Kayak suplai ke depan tuh Lancar gitu loh Saya kalau biasanya tuh Suplai ke depan tuh Kayak bisa dibilang tuh Serot gitu loh Suplai ke depannya tuh Terhambat gitu loh Kayak gak bisa gitu loh Untuk dapat bola aja tuh Susah Gak ada suplai dari tengah Aduh terlambat tadi Terlambat Passingnya Tapi mungkin posisi bagus Tapi agak kurang enak ya Tadi memang Oke Morishiwa sekarang Umpan pada Nagai Morishiwa Kembali Dan Awas 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 Oke Nagai Awas Awas Syuting Langgaran Waduh Berat ini Berat ini Dan ini akan menjadi peluang terakhir Di boba pertama Pelanggaran pada Nagai Ya betul memang Kali ini memang pelanggaran Betul Jaranya cukup dekat Anglenya juga cukup enak Cukup ideal Asal penendangnya bagus Kayaknya menurutku Bisa dibilang mungkin 95% bakalan goal Kawabi Please jangan Wiss Ya Inilah 5% yang membuat gagal Mister Ya selesai Bawa utama dan 3-0 Luar biasa Tidak tanggung-tanggung Tapi memang gini ya The power of kepepet The power of kepepet Ya mau gimana lagi Kita harus berjuang Untuk bisa jinerah Kayak gini Mau gak mau nyerang Udah Dan di boba pertama Luar biasa Di penerakan ini Lebih bagus daripada kemarin Kita mencetak 5 kali shot 3 on target Dengan 65% penguasaan bola Bagus Bagus Walaupun Sanfrid Hiroshima Sudah ada peluang Di boba pertama Tapi kita betul-betul Mendominasi boba pertama Betul-betul kayak Mereka Keseluritan untuk Mengembangkan permainan Untuk Sanfrid Hiroshima Oke Ibaiyashima Bada Aoyama Sasaki sekarang Kawabi Oke Salah passing Bagus Kavi Bagus Umpan Kembali ke bagus Masuk Oke Mantap Mantap Kombinasinya mantap sih Crossing Saya sekali Hedinya masih melambung Di atas Mistar Gawang tadi Dekat kerjasamanya Bagus tadi Antara Bagus Kavi Dengan Soma Oke One two tadi Dan Soma lepas Crossing Tapi saya gagal Dating dengan sempurna Oleh Gabriel Saviar Oke Masih 3-0 Teman-teman Kita lihat apakah Nagui Grembus Bisa menambah goal Di Babak kedua ini Karena sudah beberapa kali Kalau kita unggul Di babak pertama Terus babak kedua itu Agak santai Jadi kayak Agak menurunkan tempo Menurunkan tekanan Seperti itu sih Oke Gabriel Saviar Bagus Kavi Asis Awas Gak bisa Gak bisa Bisa gak Bisa gak Nundur dulu Nundur dulu Bagus Kavi Aduh Passingnya Is Cukup berani Mereka ya Bermain-main di belakang Kawabe Oke Morishima Empan pada Nagai Empan pada Cajima Oke Bagus Ayo Serangan balik Serangan balik Kembali ke belakang dulu Cibel sekarang Umpan Oke Umpan ke kiri Umpan ke tengah Kembali ke back tengah Umpan ke depan Langsung Bukan Kepada Gabriel Saviar Bagus Kavi Eh Kembali ke bagus Aduh Gak enak Gak enak Posisinya Gak enak sih Aoyama Umpan Pada Nagai Umpan Kana pada Ezekiel Masih Ezekiel Oke Dibayang-bayang Dua pemain Salah Passing lagi-lagi Oke Mantap Maju-maju Maju Shooting Iya Asis lagi Hat-trick Asis dari Bagus Kavi Gabriel Saviar Oh bukan-bukan Arya Arya Hasegawa Hat-trick Asis dari Bagus Kavi Luar biasa Asis ke sebelas Kalau gak salah Dari Bagus Kavi Wow gila sih Bagus Kavi sih Asis dan goal Sama-sama hebatnya Wow Mantap Tiga kali bagus kali Menjadi kreator goal Dari Nagoya Grampus Oke 4-0 Luar biasa Ini menunggu Performa terbaik Nagoya Grampus Selama satu musim ini Betul-betul Performa terbaik kita Dan Terbanyak Goal terbanyak disini Oke Ibayashi Umpan Pada Shimizu Kawabe Kawabe Masih Kawabe Umpan pada Shimizu Menit ke-67 Bagus Kavi Padur-samennya Sudah lumayan minim Aoyama Istirahat dulu Istirahat dulu Agak banyak-banyak Istirahat dulu Jangan terlalu Banyak bergerak dulu Dan Masih bisa diambil Crossing Dituju oleh Langgerak Umpan pada Bagus Kavi Oke Pasin dulu pada Xavier Oke Kembali ke belakang Masih kembali ke belakang Umpan Lampung langsung Pada Gabriel Xavier Saya sekali Tidak kerebut tadi Oke Aoyama Umpan pada Nagai Cajima sekarang Oke Rainer Yang baru masuk Bisa diambil Bisa diambil Oke Kembali dulu Ke belakang Pada Jibah Umpan Masih putak Di belakang Mencoba untuk Memancing Paraman Sunfrid Hidushima Untuk maju Umpan langsung Pada Bagus Kavi Masih gagal Ibayashi Umpan Pada Araki Oke Cajima Rainer Masih Rainer Oke Cajima Masih Cajima Kembalikan pada Rainer Rainer Kosong Lepas Crossing Oke Bisa dihidin Tapi bola Masih untuk Sunfrid Masih Misui sekarang Masih Misui Sudah meneket 83 Dan Ditiju oleh Langgerak Oke Ayo Mulai Xavier Xavier Aduh Kenapa Kesana Gabriel Xavier Malah Kembali Ke belakang Yeeh Oke Ayo Maju 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 Langsung Nah Gini loh Ayo Ayo Sat Tidak Bisa Bagus Kavi Sini Shooting Quadrig Assist dari Bagus Kavi 12 Assist Luar biasa Quadrig Assist dari Bagus Kavi Lagi Bagus Kavi Luar biasa 4 Assist Di pertandingan kali ini Dan 5-0 Betul-betul ini Untuk Pertandingan terbaik Asli Ini pertandingan terbaik Dari Nagoya Grambus Tidak dari kemarin Gitu loh Aku tidak tahu Kenapa Tidak dari kemarin Kenapa Tidak seperti ini Gitu loh Dan Gabriel Xavier Bisa membobol Gawang Sunfrid Hiroshima Pesagul Kita Gawang Sunfrid Hiroshima 5-0 Di menit ke-90 Dan seperti Yang akan selesai Teman-teman Ini akan menjadi Insulita Berapa menit ya Oke Si Misu Dan sudah capek banget Si Bagus Kavi Kita lihat siapa yang menjadi Man of the Match Tidak tahu Harusnya Bagus Kavi ya 4 asis soalnya Oke Asano Rainer Hati-hati Dan Corner Satu menit tersisa Eh Tidak 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 Ini akan menjadi peluang terakhir Bagi mereka Sudah habis waktunya Harusnya Ini peluang terakhir Antara mereka bisa memperkecil Dari 1-5 atau selesai 5-0 Ya Corner sekarang Bagus Kavi mundur aja Mundur-mundur Bagus Ikut membantu pertahanan Dan Gabriel Safer Degarikan oleh AB Mundur Ya Bagus Kavi Ikut ke Pertahanan Ya Di clearance oleh Bagus Kavi Selesai Kongsit Ya Kita menang Tapi apakah Gak tahu nih Yoko Marinosnya Gimana sih Oke Luar biasa Dan Bagus Kavi Ya betul sekali 4 asis teman-teman Gila sih Luar biasa Betul-betul dari Kreator serangan dari Nagoya Grampus Kita lihat sebentar teman-teman Statistik di seluruh pertandingan Kita menguasai pertandingan 56% Dengan 8 kali shot 5 on target Dan 5-5 Yang berdua menjadi cool Mantap 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 Dan Bagus Kavi 7 setengah Wih gila sih Dari Tonemoto Yonemoto Yonemoto sampai Bagus Kavi 7 semua Dan Bagus Kavi 7 setengah Kita lihat sebentar Bagus Kavi Empat asis Luar biasa Satu shot Off target Tapi 19 kali Passing 17 sukses Dan 22 touches Kita lihat Ini memang Di pertandingan yang Kali ini mengenai Sanfrid Zerushima Itu kayak Bagus Kavi Seolah-olah menjadi seorang Playmaker Atau belan yang serang Taukutnya Bagus Kavi Agak turun ke Lebih banyak turun Ke tengah Sekitar Garis tengah Dan agak maju Sedikit sekitar Berputar disitu sih Ya luar biasa Oke Mungkin bisa menjadi Posisi baru Bagus Kavi Menjadi galang serang Kita lihat nanti teman-teman Dan Ini dia 5-0 Dan siap Kalah Betul sekali Kawasaki Menang 4-2 Atas Yokohama Marinos Wow Jadi Akan ditentukan Di pertandingan terakhir Sekarang tersisa 3 poin lagi Jara antara Yokohama Dengan Nagoya Wow Dan Goal difference Tenggal 1 Jadi ini penuang Terakhir kita Jika Yokohama Kalah dari Shimishu Espol Dan kita menang Menghadapi Seri Suusaka Dipastikan Nagoya akan Menjuarai Jelik Tapi kalau Yokohama Seri aja Selesai Sudah Ya Ternyata masih ditentukan Di pertandingan terakhir Dan bagus Kavi Kita lihat Wih gila sih Kita lihat tuh 33 pertandingan 14 gol Dan 12 asis Wow Gak terlalu jauh Seorang striker Untuk seorang striker Gak terlalu jauh Perbedaannya Antara gol dan asisnya Luar biasa Bagus Kavi Dan Average ratingnya naik Jadi 7 Dan Physical contact Sudah naik Samina Terus Bentar lagi balance ya Balance Kicking power Jumpingnya akan naik Terus Weak foot akurasi Sudah naik Bentar lagi Defensive awareness Dan aggression Yang akan naik Sorry Agak serak Ya Jadi ini penentuan Di partai terakhir Penentuan Bagi Nagoya Grampus Suara Atau Tidak Dan kita lihat sebentar Kita pun Masih bisa diselip oleh Kasihwa Resol Jadi untuk Yuku Hamba Sudah pasti Antara peringkat 1 Atau peringkat 2 Tapi untuk Nagoya Grampus Masih bisa peringkat 1 2 atau 3 Karena kalau Kita kalah Dan Kasihwa Resol Menang Maka kita akan diselip oleh Kasihwa Resol Bentar aku coba lihat ya Untuk Kasihwa Resol Di pertandingan terakhir ya Oke Kita mengenai seri Seusaka Sedangkan Kasihwa Resol Akan menghadapi Konsadoli Sapuro Dan Yuku Hamba Marinos Menghadapi Simisui Espol Mereka berdua Akan main kandang Sedangkan kita main tan Oh kita main kandang juga Sorry sorry Tiga-tiganya main kandang berarti Ya ini sudah tinggal Siapa yang akan menang Siapa yang akan kalah Oke Kita lihat sebentar Untuk Seri Seusaka Simisui Espol Dan Konsadoli Sapuro Jadi kalau melihat dari lawan Kita paling diuntungkan Karena Seri Seusaka Berada di pertandingan ke-14 Sedangkan lawan dari Kasihwa Resol Konsadoli Sapuro Berada di pertandingan ke-9 Dan lawan dari Yuku Hamba Marinos Simisui Espol Berada di pertandingan ke-10 Ya sebenarnya Tidak terlalu jauh beda Tapi ya Kalau dari segi posisi Kita lebih diuntungkan Tapi kembali lagi Menurutku itu Tidak berpengaruh Menurutku ya Ya Dan kita main Di laga terakhir Di musim ini Langsung aja Kita menuju ke Toyota Stadium Semoga bagus kahvi Panahnya naik Lumayan Belum pernah Tidak capek Tidak naik Oke Yuk Yuk Semoga Nagoya bisa Melanjutkan Performa luar biasa Di dua perang yang terakhir Ngerepi seri seusaha Kalah Soalnya kita masuk ke Toyota Stadium Ini dia laga terakhir Kali ini Betul-betul inilah laga terakhir Nagoya Karampus Di Toyota Stadium Dan Kemungkinan Bisa menjadi laga terakhir Bagus kahvi Di Toyota Stadium Semoga Kita Bagus kahvi Bisa meninggalkan Sejarah manis Bagi Nagoya Karampus Kita lihat penentuan Apakah Nagoya akan menjadi suara Ataukah Yokohama yang akan menjadi suara Kembali lagi Secara matematis Menurutku Harusnya Yokohama Bisa Peluangnya lebih tinggi Menurutku Jauh lebih tinggi Bisa dibilang Mungkin menurutku 70-30 Untuk Yokohama Marinos Karena menurutku Lawan yang mereka hadapi Si Mitsui Aspuls Rusia Yokohama Tidak kesulitan Apalagi mereka main kandang Menurutku 70-30 Yokohama Marinos Akan menjuarai Jelik musim ini Tapi ya Kita gak pernah tahu Bola itu bundar Gak pernah tahu Apa yang bakalan terjadi Siapa tahu Memang keberuntungan Berpihak pada Nagoya Karampus Kita lihat saja Ya pokoknya Kemarin Yang penting kita fokus Di pertandingan ini Gak usah memikirkan Laga di Yokohama Yang penting kita fokus Di sini Berikan yang terbaik Pada fans Di laga terakhir Di musim ini Berikan yang terbaik Pokoknya yang penting Kita sudah selos Ke Liga Champions Asia Untuk musim depan Oke Ini formasi dari Nagoya Karampus Cukup full team ya Smith main Gabriel Xavier Soma Abe main semua Dan ini formasi dari Serizu Usaka Oke Semoga main bagus lagi Menyerang dari awal Jangan kasih kendor Ya Kedua tim sudah bersiap-siap Dan Oh iya Top score ya Aku lupa lihat ya Siapa yang menjadi top score Musim ini Pakai Bagus Kavi Bisa merebut posisi dari Takashi Usami Oke Langsung saja dari Toyota Sediem Nagoya Karampus Menghadapi Konsadoli Eh Serizu Usaka Salah Sorry Bagus Kavi Masih Bagus Kavi Kembali dulu ke sini Oke Umpan Dan bisa berikut tadi Nishio Koike Masih Koike Kembali Ke Akita Akiyama Katayama Umpan udah Sakamoto Oke Salah passing Dan Offside Offside Oke Oke Betul sekali Offside tadi Striker dari Serizu Usaka Oke Umpan ke depan Langsung pada Bagus Kavi Tampaknya Masih gagal tadi Nishio sekarang Nishio Umpan pada Aoyama Kembali ke Nishio Ke kanan pada Katayama Sakamoto Kembali ke Katayama Akiyama sekarang Kembali ke belakang pada Seiko Umpan Ke kiri Ke Kedaya Mauji Dan Terwin Bola untuk Serizu Usaka Kalau melihat sampai Sedaul nih Sampai menikmati 11 Kayaknya Gak seperti kemarin Kayaknya kita mulai Dan corner Bola mulai dikuasai Kita kayak Mereka Lumayan rapi Passing-passingnya Dari Serizu Usaka Lumayan Akurat Sehingga Kita pun kesulitan Untuk bisa merubah bola Dan Tempo permainan Yang diperagakan oleh Serizu Usaka Cukup lambat Sehingga Membuat Kita kesulitan Untuk keluar Menyerang Dan kesalahan Aduh Aduh Oke Kembali ke Bagus Kavi Kembali ke belakang dulu Ayo Mulai menyerang lagi Ayo Pelan-pelan Passing-passing Maju-maju Oke Bagus Kavi Kumpan dulu ke kiri Kumpan dulu ke kiri Bagus Kavi dulu Aduh Sayang sekali Masih mendatar Dan dimaksudnya Dari Bagus Kavi Oke Kumpan ke depan Padani Shikawa Ambil 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 Oke Masih putak-atik Teman-teman Di area tengah Soma Berikan kepada Gabriel Xavier Bagus Kavi Kembalikan Loh Terlalu deket Jangan dipassing dulu Harus ya Oke Toyokawa Kumpan ke kiri Pada Yamauchi Masih Yamauchi Temponya itu Cukup lambat ya Dari Seri Seusaka Dan Crossing Bisa ditangkap Dengan bayu Lelang gerak Oke Lelang gerak Lempar aja Lelang gerak AB Kembalikan ke belakang Masuk lagi Masuk-masuk KB Ke AB Oke Ke AB Smith sekarang Kumpan langsung Kepada Bagus Kavi Tapi gak siap Tadi Bagus Kavi Oke Gabriel Xavier Ayo yuk Kasih Aduh Gagal tadi Katalyama Nishio Kembali ke Katalyama Ketengah Pada Akiyama Oke Chainsight Pada Seiko Fujita Kembali ke Nishio Akiyama Oke Mereka kutak-katik Di belakang Mereka kaya Mencoba untuk mencari-cari Setelah Sehingga mereka memainkan Position Ball Di area perdana Mereka sendiri Toyokawa Kembali ke Sakamoto Masih Sakamoto Oke Akiyama Sekarang Oke Bisa direbut Ayo Langsung kepada Bagus Kavi Kumpan Ayo maju-maju Aduh Aduh Sayang sekali Gagal Sakamoto Sekarang Sudah menit ke 40 Teman-teman Dan Masih banyak berkutak Di lini tengah Awas hati-hati Hati-hati Maju Oke Bagus Langgerak Yuk Pasing yuk Lumpan Awas Hei Kesalahan Kesalahan Uh untung sih Untung sih Itu hampir dipasing Kalau itu pasingnya Berhasil sulit sih Bagus Kavi Masih-masih Salah Pasingnya salah tadi Bagus Isio Koike Lo Hei Hei Baru aja direbut Malah disemprit Aduh Sit Jangan ditiup dulu lah Jangan disemprit dulu Orang itu juga masih diperten Wih Ya ini dia teman-teman Hanya berkutak di lini tengah Sehingga sama-sama kedua tim Tanpa peluang Di bawah pertama Dan Posisi ball pun Sangat-sangat Ya mereka unggul sedikit sih Unggul 59% Tapi ya Bisa dibilang Cukup beribang ya Dan Cukup membosankan Di bawah pertama Tanpa peluang Untuk kedua tim Aduh itu saya banget Di akhir-akhir sih Harusnya sudah bisa direbut itu Oleh Bagus Kavi Tapi saya sekali Dan Kiyotake dimasukkan Fujita sekarang Dimana ada Kiyotake ini dia Koike Fujita sekarang Kiyotake Aduh kita harus menang sih Harus menang sih Paling tidak 1-0 lah 1-0 lah Tiju Langgerak Ayo-ayo Maju-maju Maju Jangan ke belakang Langsung-langsung Oke-oke Ya Bagus Kavi Maju-maju bro Kembali Ya Bagus Kavi dulu Loh Loh Kenapa Umpan Lambung Hei Kenapa Umpan Lambung Orang Umpan Terasa enak Ngapain Umpan Lambung Oke Katayama Kembali ke Akyama Katayama Oke Nishio Aduh Katayama Umpan udah Seiko Akyama Umpan ke depan Ambil-ambil Aduh Gak ada yang gak sambut Ayo dong Cepetan dong Waktu berjalan terus Kalau kita sehari Sampai Sampai Yoko Hama kalah Aduh nyeselnya Minta ampun Pasti Bakal nyeselnya luar biasa Bagus Kavi Bagus Kavi Kembali dulu Kembali dulu Awas Bagus Kavi Ayo ambil-ambil Bisa 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 Bro Oke Bro Aduh Sayang sekali Ayo masih bisa Optimis Masih ada waktu Masih cukup banyak Dan Toyokawa Digantikan oleh Kakitani Oke Lumayan menagangkan Jangan sampai Seri deh Bagus Kavi Terlalu pelan Tadi Itu kan peluang pertama Kalau tidak salah Oke Mogi Umpan udah Nisio Masih Nisio Katayama Ambil-ambil Aduh Ambil-ambil Cepetan 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 Waktu sudah Berjalan terus Waktu sudah Berjalan terus Ayo Ayo Jalan ke belakang Cepetan Serang Serang Aduh Aduh Ayo Ayo Cepetan Bagus Lari Bagus Tengah Siapa aja Aduh Sorry Salah-salah Aku gak memaksakan diri ya Bisa-bisa Shooting langsung Aduh Sabar dikit dong Bagus Kavi Mau match Misalnya Tadi Setul Oke Katayama Sakamoto Oke Sakamoto Umar Udah Akyama Katayama Sekarang Ayo Ayo Akyama Fujita Akyama Aduh Bagus Kavi Kok Samenya Sudah kayak gitu Capek banget Bisa gak nih Aduh Ayo Waktu sudah Time is running out Aduh Kaki Tani Ayo 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 Rebut dong Sakamoto 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 Hati-hati Gak lucu kalau kebawah bulan Gak lucu kalau kebawah bulan Wey Wey Aduh Ayo dong 8 minit lagi Ayo dong Aduh Sayang sekali ya Gagal Rebut Jangan diganti dong Jangan diganti Bagus Jangan diganti Eh diganti Aduh Yaudah lah Aku skip Temen-temen ya Diganti Bagus Kavinya Ya Beginilah Temen-temen Kembali ke habitat Kosong-kosong Lagi Entahlah Emang hobinya Nabil Grampus Kosong-kosong Dan gagal Yaudah Mau gimana lagi Ya ini Ini Yang aku maksud Kemarin Jadi performanya Tuh gak enak Gak ada supply Gak bisa seenak Kayak dua petang Sebelumnya Walaupun kita ada Dua kali shot Tadi Satu dari Bagus Tapi satu dari Siapa ya AB Kalau gak salah sih Soalnya kita pengasaran bola Kalah Jadi kayak Kita gak bisa merebut bola Yang pertama itu Karena bola itu Dikuasai oleh Seri Sousaka Dan mereka bermain Dengan tempo yang cukup lambat Sehingga Kita kayak Dibuat mainan Kayak Mereka Passing 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 Kita pertama Kesulitan Terus Kali kita merebut bola Itu kita juga gak bisa Langsung maju ke depan Itu ya Itulah Dan Bagus Kavi Tujuh padahal nilainya Oke Kita lihat untuk Bagus Kavi Seperti apa Kontribusi ya Satu shot Satu on target 12 passing 19 sukses 17 touches Oke lah Akhir yang antik Max dari Nagoya Grampus Dan ini Bakal menyesal Aduh Aduh Ini menyesal banget Si asli Aduh Aduh Menyesal banget Si ini Aduh Kalah Yoko Hama Itu harusnya Beneran Aku sebenernya gak Gak expect Yoko Hama Bakalan kalah Di 2 pertan Gak beruntun Ya Ya Harusnya kita bisa juara Asli ini bakalan juara Karena kita lihat tuh Yoko Hama Kalahnya 1-4 Dan goal difference Sudah menang kita Gitu tuh loh Harusnya kita naik Ke peringkat 1 Kalau kita menang 1 Kosong aja sih Tapi yaudahlah Takdir berkatalah Emang belum Waktunya Nagoya Grampus Untuk bisa menjuara Jelik Tapi Setidaknya menurutku ya Ya baguslah Lumayanlah Kita berada di peringkat Kedua Lelos ke Liga Champions Asia Untuk musim depan Ya Tapi lumayan nyesek sih Itu Sudah nyesek sih Soalnya Yoko Hama Kalau itu Yoko Hama Menang malah Ya sudah Emang ya Yaudah gitu Emang Kita waktu itu menang pun Ya Tetap kalah Tapi justru kalah Yoko Hama yang 4-1 Lagi oleh si Miss Westpool Itu nyeseknya Itu luar biasa sih Dan inilah Kita mendapatkan Julukan The Buffalo Untuk Bagus Kavi ya Karena mungkin Mainnya ngotot ya Bagus Kavi agak ngotot Mainnya sih The Buffalo Dan Average settingnya 7,0 Bagus Kemudian 14 gol Dan 12 asis Dari Bagus Kavi Mantap Mantap Dan yang barusan aja Adalah physical contact Sudah ya Tarsi Sudah ya Oke Oke Balance Belum naik-naik ya Bentar Oke lah Aduh Yaudah lah Gak usah disesali Memang Ini yang terbaik Yang bisa dilakukan oleh Aku ya Gerampus Dan Bagus Kavi Betul sekali Terpilih menjadi team Of the month Bersama dengan Huawei Smith Dan Soma Takah Wah kayaknya Takah si Usama Yang top score Kayaknya Andres Iniesta Oke Oke Dan anehnya Aku agak aneh Yoko Hama Juara Tapi gak ada Satupun Yoko Hama Yang masuk Dari team Of the season Entah kenapa Yang masuk Pelanggan pemain Nagoya Pemain Kawasaki Gabau Saka Urawarets Entah kenapa Tidak ada Pemainnya Yoko Hama F Marinos Satupun Oke Dan Pemain terbaik Asia Siapakah Bagus Kavi Bagus Kavi Bagus Kavi Bagus Kavi Iya Betul sekali Bagus Kavi Terpilih menjadi Pemain terbaik Asia Luar biasa Musim perdana Bersama Nagoya Grampus Mengantarkan Bagus Kavi Menjadi Pemain terbaik Asia Berarti Keputusan yang tepat Dari Bagus Kavi Untuk bergabung Sama Nagoya Grampus Ini Pastinya Naik ini Menurutku Apa namanya Bakalan Harusnya Dilirik oleh Beberapa klub Mestinya Oke Congratulation Are in order Congratulation Again on winning The Asia Best Player Award You look mighty sharp Up there On that podium Really I've Over the moon For you Oke Oke dan aku lihat sebentar Untuk Competition info Untuk J-League Sayang sekali Aku masih Kepikiran Jumaranya Dan goal ranking Kayaknya Takashi Usami Kita kalah 4 goal Dari Takashi Usami Tapi ya Nggak jelek Dari bagus Peringkat kedua Runner up top score Dan asis Apakah justru Baguskafi Menjadi top asis Wih Justru Top asis Oh satu ya Berarti satu ya Di Emperor Cup ya Top asis Baguskafi luar biasa Bukan top score Tapi top asis Oke Runner up top score Dan top asis Mantap Dan Coba lihat Untuk Individual title Kita lihat Player of the season Baguskafi Luar biasa Ya Oke 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 Dan Oh ya Coba lihat Sebentar Emperor Cup Yang juara siapa FC Tokyo Dan Yoko MF Marinos Kemana Kalah dimana Yoko MF Marinos Menang Terus Langsung kalah Dari Kashiwa Reisol Oke Oke Kita lihat Sebentar Masih ada waktu sedikit Aku coba akan Next dulu Sampai Dibukanya Bursa transfer Kita lihat Sambil aku Coba akan Ajukan tawaran Ke FC Utrek Oke mungkin ya Coba ya Oke Main terbaik Amerika Selatan Siapa Siapa ini Peres Terpilih Main terbaik Amerika Selatan Oke Dan End of the season Belum ada tawaran Sampai sejauh ini Kenapa ya Tawarannya Padahal Sejauh ini Kok belum ada tawaran Padahal Bagus Kavi Team of the season Top assist Terus Ya Bagus lah Oke Go to the next season Kita lihat Ayo please Adalah tawaran Dari siapa Gitu Ini dia Season Bagus Kavi Dan Yang mau naik Kicking power Jam ya Masih sama ya Oke 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 Defensive awareness Sudah naik 7 season Cuma 3 ya Gak bisa naik lagi ya Oke lah Sudah Ya kita lihat Ini dia Musim perdana Bagus Kavi 34 penampilan 14 goal Dan 12 assist Menurutku Akan menjadi CV yang bagus Untuk menunjukkan klub selanjutnya Oke 2021 season Is now underway Ini dia Dibuka bursa transfer Januari 2021 Apakah ada tawaran Untuk Bagus Kavi Oke Belum ada ya Belum ada tawaran Tapi kayaknya Aku akan pindah Jadi Kayaknya cukup ya Untuk jeliknya cukup Aku akan Coba Alkarin ini Aku akan coba Mengasukkan tawaran Ke FC Utrek Langsung aja Ke Eredivisi Langsung ke Utrek Mana Utrek Ini dia Oke Aku cuma coba Lihat dulu Gameplaynya Sebentar Untuk Utrek Sama ya Ya Mungkin menurutku Gak apa-apa Mungkin Bagus Kavi Semoga sudah terbiasa Dengan performa Dari Nagel Grampus Ya Oke Coba ya Aku akan Ajukan tawaran Ke Utrek Transfer request Yes Kita lihat coba Aku Forward time Sebentar Sampai Menuju ke Apa Responnya Utrek Gimana Oke Ini dia Ini dia Oh Kok gak mau Wah Gak mau Gimana Menurut kalian Belum mau Utrek Jadi kalau Belum mau Aku gak akan Menyerah Coba dulu Aku kan coba Menuju ke Liga lain Dulu Coba ya Aku kan coba Menuju ke Liga lain Aku mau Lihat dulu Untuk database Aku coba Ke competition Info Aku mau Lihat ya Jadi kayak Mungkin aku Coba akan Menuju ke Liga Eropa Lainnya Tapi Atau Mau ke Liga Cina Dulu Gimana ya Sebentar Coba kalian Comment Aku coba Lihat Untuk Liga Liga Swiss Kan Klubnya Sedikit Nah Klubnya Segini Tapi Untuk Mainnya Berapa Kali Wah Banyak Juga Itu Berapa Tanding Kan Berarti Harusnya 18 18 Itu Tapi Mau ke Mana Aku Bingung Suga Ini Sudah Mereka Sudah Loh Berarti Lebih Dari Kalau Sedikit Lebih Dari Dua Kali Soalnya Lihat Ini 19 Tandingan Berarti Sama Boong Sementara Tawaran Yang Masuk Ke Ini Masih Ada Sementara Kawasaki Frontal Henan Dalyan Pro Tapi Ini Berat Untuk Dua Duanya Menurutku Karena Ini Gameplinenya Menurutku Gameplinenya Itu Tidak Pakainya Long Pass Jangan Menurutku Jangan Bakalan Kesulitan Untuk Rafa Benitez Ini Juga Sama Pakainya Long Pass Temen Long Pass Jadi Mungkin Aku Menurutku Lebih Condong Sebelum Menurutku Bakalan Ke Utrecht Tapi Menurutku Coba Ke Klub Lain Dulu Ke Liga Liga Kecil Di Eropa Mungkin Liga Turki Mungkin Kemana Tapi Yang Cocok Mungkin Bisa Comment Menurutku Gini Nanti Gini Mungkin Aku Tidak Akan Sekarang Jadi Abisnya Aku Akhirin Dulu Tapi Aku Coba Setelah Aku Akan Scouting Scouting Team Dengan Gameplan Yang Sesuai Jadi Paling Gak Pakainya Short Pass Kalau Bisa Mungkin Sama Tau Ada Yang Menampingi 4-4-2 Tapi Kalau Gak 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 Masalah Tapi Kalau Bisa Short Pass Jadi Mungkin Kalian Bisa Comment Karena Utrek Gak Mau Apakah Kita Coba Liga Turki Atau Liga Swiss Atau Bisa Juga Liga Skotlandia Atau Liga Rusia Atau Liga Denmark Atau Liga Belgia Mungkin Pilihannya Itu Jadi Liga Kelas Dua Dulu Jangan Liga Belanda Dulu Karena Nanti Kita Bakalannya Liga Belanda Utrek Jadi Jangan Dulu Menurutku Antara Belgia Denmark Portugal Rusia Skotlandia Swiss Atau Turki Oke Tentu Mungkin Segitu Dulu Episode Hari Ini Nanti Kita Ketemu Lagi Lusa Jangan Lupa Untukkan Tombol Subscribe Like Comment Di bawah Dan Share Ke Teman Kalian Thank you For Watching And See you The Next Video Bye 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 Bye